Klipping PR Kekalahan Persib atas Pelita Jaya berujung kerusuhan di Senayan 26 November 1990 Stadion Utama Senayan jadi sasaran amukan penonton sepak bola yang tidak puas dengan hasil pertandingan turnamen sepak bola piala utama Pada pertandingan semifinali yang digelar Minggu Malam, 25 November 1990, Persib kalah atas Pelita Jaya 2-3 Ketidakpuasan itu bermula dari keputusan Wasitiwayan Sukarja yang menyatakan gol ketiga Pelita Jaya sah Padahal pencepat gol, Bambang Nurdiansyah berada pada posisi offside Kerusuhan langsung terjadi setelah wasi meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir Pemain dan ofisial Persib mencoba melakukan protes Tak hanya kata-kata makian, beberapa orang ada yang berusaha menyerang wasi Kerusuhan ini menjadi berita utama pikiran rakyat edisi 26 November 1990 Rupanya kejadian itu tidak hanya berlangsung di pinggir lapangan Di luar lapangan, penonton yang merasa kecewa terhadap putusan wasi melakukan pelemparan ke lapangan Botol minuman maupun benda-benda keras yang ada dilempat begitu saja ke lapangan Wasi godok Wasi disuap, teriak penonton yang sedang mengamuk Beberapa penonton bahkan berusaha menyerang tempat wasit Namun aksi itu diamankan petugas Penonton lain yang berada di bagian depan harus pindah ke belakang Mereka mengamankan diri dari lemparan penonton dari arah belakang Penonton kian beringan, mereka merusak benda apa saja yang ditemui Bangku, kayu, kotak milik kameraman televisi juga jadi sasaran Kotak kaca tempat RRI menyiarkan pertandingan secara langsung juga pecah Kacanya dilempar ke lapangan Sertihannya mengenai sebagian penonton Penonton lainnya berusaha menyelamatkan diri Petugas keamanan dari Polri dan TNIAT tampak kewalahan mengatasi aksi ini Tembakan ke udara terpaksa dilepaskan untuk memubarkan masa Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini Namun beberapa penonton dan petugas keamanan mengalami luka-luka Polemik gol offside Gol ketiga pelita jaya pada menit ke-89 menjadi pemicu kerusahaan ini Umpan ruliner ke depan, Bambang tiba-tiba sudah ada di depan penjaga gawang Persib Samai Setiadi yang menggantikan Anwar Sanusi Semua pemain Persib tidak bereaksi termasuk penjaga gawang Wasib Iwayan Sukarha dan Hakim Garisyan Karyoso tampak ragu memutuskan offside atau tidak Tapi yang tampak sudah mengangkat bendera, namun baru setengah badan, bendera itu diturunkan kembali Persib kalah 2-3 Sebetulnya tidak terjadi apa-apa antara pemain Persib dan pelita jaya Semuanya berlaku sportif dan melanjutkan pertandingan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati